Intro Hai guys, balik di channelnya Radius Kalbar Di video kali ini kita akan mengulas tentang pandangan Panglima Jilah datangnya burung enggang di kota Pontianak Tapi sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Radius Kalbar So, jangan lupa bagikan ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, setuju? Tanpa problema lagi, langsung saja kita ulas videonya Dalam budaya suku Dayak Kalimantan, burung enggang selalu menjadi bagiannya nih guys Mitos dan cerita dibalik burung enggang berbeda-beda di setiap daerah Satu diantaranya, mitos tersebut mengatakan burung enggang adalah penjelmaan dari Panglima Burung Panglima Burung adalah sosok yang tinggal di gunung pedalaman Kalimantan Dan berwujud gaib dan hanya akan hadir pada saat perang nih guys Umumnya, burung ini dianggap sakral dan tidak diperbolehkan untuk diburu apalagi dimakan Bila ada burung enggang yang ditemukan mati, jasadnya tidak dibuang Bagian kepalanya digunakan untuk hiasan kepala Rangka kepala burung enggang yang keras bertulang akan tetap awet bentuknya Hiasan kepala ini pun hanya boleh digunakan oleh orang-orang terhormat nih guys Namun sekarang ini burung enggang merupakan burung langka yang sudah sangat sulit ditemui di hutan Kalimantan Ini dikarenakan pengerusakan hutan Borneo yang terus menerus terjadi Seperti penerbangan hutan baik illegal logging maupun untuk dijadikan naan perkebunan kelapa sawit Sempat ada video yang beredar hadirnya burung enggang di tengah kota di Kalimantan Barat Hal ini membuat Panglima Jilah mencoba untuk menelaah mengapa burung enggang tersebut hadir di keramaian kota Sedangkan burung tersebut di pedalaman hutan Kalimantan saja sudah sangat susah untuk ditemukan nih guys Perlahan Panglima Jilah mendengarkan suara yang dimaksud dari burung enggang tersebut hadir di tengah kota Dan ternyata burung yang dianggap keramat itu memberikan tanda bahwa dia menyuruh manusia untuk kembali pada kebaikan Dan untuk menjaga alam Kalau tidak manusia akan hancur Satu di antaranya misalnya hutan habis ditebangi dan tanah habis untuk ditambang Sifat manusia sudah mulai hancur banyak sekali yang bermamuk-memukan, narkoba, seks bebas dan lainnya Ini merupakan teguran bagi manusia Dan kemudian Panglima Jilah secara cepat mengambil tindakan untuk memberi tahu kepada tokoh-tokoh adat Untuk mengadakan ritual balala atau tolak bala Nah itulah tentang pandangan Panglima Jilah datangnya burung enggang di kota Pontianak Terima kasih telah menonton!